Kita lihat berikutnya Saudara Terapis Pemutilasi di Fonis 15 Tahun. Saudara Abdul Rahman, Terapis Pijat yang menjadi terdakwa pembunuhan dan mutilasi di Fonis 15 Tahun Penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. Abdul Rahman, terdakwa pembunuhan dan mutilasi di Fonis 15 Tahun Penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang. Abdul Rahman yang berprofesi sebagai Terapis Pijat itu terbukti bersalah membunuh seorang pria asal Surabaya berinisial AP. Fonis Hakim lebih ringan dari tuntutan hukuman mati jaksa penuntut umum. Kita turun jadi menampingi perkara ini. Selama ini pembelaannya kita sampaikan diperima oleh Hakim bahwasannya memang itu kejadiannya kan 351 ayat yang kematian. Yang kedua kan memang tidak ada saksi yang melihat bahwasannya kejadian yang ikut dan pengakuan dari tersangka itu memang sesuai dengan BAP. Mulai awal sampai BAP sampai terjadi dengan persediaan yang tidak menyampaikan sesuai dengan apa adanya dan tidak ditambahin dan tidak dikurang. Terkait dengan putusan tadi mungkin kami ada perbedaan persepsi antara penuntut umum dan bajilis Hakim. Namun itu hal yang wajar terhadap putusan tersebut kami menghormati. Nanti mungkin kami akan melaporkan dulu kepimpinan dan mungkin akan melakukan langkah. Pada awal 2024, publik dikejutkan dengan kasus pembunuhan dan mutilasi di kawasan rumah Indekosawo Jajar, Kota Malang. Disitulah korban terlibat percocokan dengan pelaku. Keributan itu berujung pada kematian korban. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.